Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron atas nama cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan nah sebagimin yang dimana di episode kali ini terjadi ketegangan antara Sofia dan juga Indah bahkan disini dengan perkataan dari Sofia yang sangat begitu menyakitkan terhadap Indah hingga membuat Indah pun tak kuasa dan juga tak kuat meneteskan air matanya Sofia pun dengan sangat begitu lantang menentang Indah dan juga mengatakan bahwasannya Indah adalah sebuah boneka di dalam pernikahannya bahkan pernikahan mereka pun hanyalah tertera dalam sebuah kertas yang tentu saja itu sebuah formalitas dan tidak pernah berarti di hadapan Rey tentu saja Sofia berani mengatakan hal tersebut Indah pun tak pernah melawan dan juga tak pernah mengatakan apapun saat ini Indah hanya terdiam menerima cacian yang diberikan oleh Sofia terhadapnya ya guys namun tentu saja disini Ren pun tidak pernah memberikan pembelaan sedikit pun terhadap Indah ketika Sofia memberikan cacian dan juga makian terhadap Indah Ren pun hanya saja terdiam bahkan hanya melihat apa yang sedang terjadi diantara Indah dan juga Sofia seakan-akan Sofia saat ini sangat begitu menang dalam segala hal nah sebat mimpin kali ini juga terjadi perdebatan dan juga perseteruan yang sangat begitu memanas diantara Ren dan juga Emir karena Emir pun salah menduga dia mengatakan bahwasannya Ren telah menyuruh seseorang untuk membunuhnya dan juga mencelakainya Ren pun tidak terima atas tuduhan itu dan tentu saja Ren pun langsung menghajar dan juga akan menghabisi si Emir ini namun disitu Indah pun mencoba untuk melerai dan juga memisahkan mereka bahkan kali ini ketika hal tersebut terjadi Indah pun akhirnya dituduh dengan sangat begitu keji oleh si Ren yang dimana mereka telah dimanfaatkan dan juga telah memanipulasi beberapa data milik dari Empire Group yang tentu saja Indah mengatakan dengan sangat begitu tegas dia tidak pernah bekerja sama bersama dengan siapapun untuk memanipulasi data itu karena bagaimanapun Indah tidak melakukannya dengan senang hati ketika hal tersebut terjadi Sofya pun langsung saja menyudutkan si Indah dengan perkataan ternyata watak aslinya Indah saat ini termongkar ungkap dari Sofya di hadapan Ren hingga tentu saja Indah pun meneteskan air mata untuk kesekian kalinya karena lagi-lagi posisinya saat ini selalu tersudut nah sahabat mimin kira-kira apakah Indah nantinya akan tahan dengan situasi seperti ini karena bagaimanapun Indah tentu saja adalah sebagai manusia biasa dan seakan-akan dirinya sudah tak kuasa menahan semuanya kali ini di hadapan Oma Biduri yang tengah datang di kantornya disitu Indah pun pamit dan mencium tangan dari Ren ya guys sehingga tentunya Ren pun salah tingkat nah sahabat mimin kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya saksikan terus kelenggapan alur cerita dari sinetron atas nama cinta yang tayang setiap hari hanya di antep mimin pamitan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati